Data perencanaan ruang laut menjadi kunci dalam penataan dan penertiban pemanfaatan ruang laut. Data pipa dan kabel bawah laut merupakan dua infrastruktur yang strategis sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional dan salah satu kontributor penerima negara yang cukup besar. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 tahun 2021 untuk mengatur alur pipa dan atau kabel bawah laut. Aturan ini diharapkan menjadi acuan untuk menjamin penataan alur pipa dan kabel bawah laut di wilayah perairan nasional agar menjadi lebih tertib. Adanya peraturan ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan tumpang pindih pemanfaatan ruang laut untuk penyelenggaraan pipa dan kabel bawah laut dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya. Data pemanfaatan ruang laut yang dapat diakses secara real-time dan online bagi pemangku kepentingan sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan KKP dalam melayani pelaku usaha, penyelenggara pipa dan kabel bawah laut.